Tol Laut Iya, Tol Laut Ternyata memang juga banyak masyarakat yang mengerti program unggulan dari Presiden Jokowi Dodo ini Padahal, jika program ini berhasil Presiden Jokowi dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur Untuk menghubungkan tiap daerah di Indonesia Presiden Jokowi Dodo mencetuskan sebuah program bernama Tol Laut Program ini adalah salah satu program utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan Program ini juga sudah digadangkan Presiden Jokowi sejak debat calon Presiden ke-2 Tolong berikan gambaran apa rencana Bapak tentang infrastruktur ini Jalan raya, kereta api, pelabuhan dan sebagainya Terima kasih Menurut saya ke depan yang paling penting adalah tol laut Tol laut ini penting sekali Sehingga Yang namanya Kapal dari barat sampai ke timur Dari ujung Sumatera sampai nantinya di Papua Itu selalu ada Bola balik, bola balik Kenapa ini harus ada? Karena yang kita lihat Semen yang ada di Jawa harganya 50-60 ribu Di Papua bisa 1,2, bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bisa 500 ribu Meskipun menjadi program utama pemerintahan Presiden Jokowi Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya tol laut ini Tol laut gak pernah denger deh Saya belum pernah denger ya tol laut itu Baru denger sih untuk program tol laut Jakarta Eh, tol laut Jakarta ya Kalau main-main belum pernah denger Tau itu seperti jembatan ya Yang menghubungkan antar daerah Yang mungkin kurang terintegrasi oleh infrastruktur darat Mungkin kalau dibayang atau yang kita pikirkan Kalau denger kata tol laut Itu pasti kayak yang di Bali Seperti itu Jadi kayak untuk perlintasan Lalu tol gitu Jadi atas laut lah Saya gak tahu kalau yang ini mungkin Bayangannya ya semacam tol di atas laut aja Cuman untuk jelasnya mungkin saya gak tahu Kalau dari kata-katanya Antara tol dengan laut mungkin Apa ya Semacam jalan tol di laut mungkin ya Jadi sesuatu yang Menjadi lebih cepat atau lebih mudah Gak kebayang sih mbak Mungkin di Apa Lebih tinggi dari air lautnya kali ya Tol laut yang dimaksud oleh Presiden Jokowi Dodo Bukanlah sebuah jalan tol Namun sebuah rute kapal yang berlayar dari barat ke timur Lalu kembali ke barat secara terus menerus dan simultan Dalam ilmu kelautan Program tol laut ini mirip dengan istilah Pendulum Nusantara Pendulum ini satu model pengoperasian kapal Terutama kapal peti kemas Yang bergerak dari barat ke timur Nah kalau dari barat di kita itu Barat itu kan pulau Sumatera Bergerak menuju ke timur yaitu pulau Papua Pulau Irian Nah nanti dia akan balik lagi ke Ke barat Nah idealnya Setiap Pergerakan Dari barat ke timur dan sebaliknya Ini Berisi barang kapal-kapalnya Untuk menjalankan program ini Presiden berencana meningkatkan infrastruktur Pada jalur laut Salah satunya Dengan membangun pelabuhan Dengan minimal kedalaman 14 meter Atau yang disebut deep sea fork Pelabuhan ini dapat menampung kapal peti kemas Dengan daya angkut 3.020 foot equivalent unit Atau kapal dengan daya angkut 3.000 peti kemas ukuran 20 kaki Bila program ini berjalan Harga barang di Indonesia Barat dan Timur Tidak akan jauh berbeda Namun program ini memiliki tantangan sulit Perindustrian di kawasan Indonesia Timur belum berkembang Sehingga tidak banyak barang yang bisa diangkut Karena kendalanya Yang seperti kita sebutkan tadi Mungkin dalam 5 tahun belum kan berubah Selama tidak ada kebijakan memindahkan Industri yang ada di Pulau Jawa Keluar Jawa Terutama ke Indonesia Timur Kalau itu Belum dilakukan Saya pesimis Terus terang saya pesimis dengan program tol laut Presiden Joko Widodo Dalam 5 tahun ke depan Presiden Joko Widodo harus bekerja keras Untuk mewujudkan program tol laut Agar poros maritim dan pemerataan di Indonesia Dapat segera terwujud Adinda Safrini Francisca Anies Melaporkan untuk NET